Baru sebulan bekerja, seorang asisten rumah tangga membobol tiga rekening milik majikannya. Korban kehilangan uang puluhan juta rupiah. Asisten rumah tangga yang satu ini baru satu bulan bekerja di rumah majikannya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Baru sebulan bekerja, ia nekat membobol tiga rekening milik majikannya. Kecurigaan korban berawal dari sering hilangnya uang tunai di dalam rumah dan juga pemberitahuan penarikan jutaan rupiah melalui telepon genggam. Korban meminta pertanggung jawaban, namun pelaku melarikan diri. Kerugian yang dialami oleh korban ini adalah berkisar 73.900.000. Kemudian dari hasil kejahatan tersebut, kalau dari keterangan daripada tersangka, memang bermotif ekonomi untuk membayar hutan. Pembobolan rekening melalui ATM ini dilakukan pelaku dengan mencoba-coba nomor PIN dengan kombinasi tanggal lahir korban. Atas kejadian ini, masyarakat dihimbau untuk tidak menggunakan nomor PIN dengan tanggal lahir. Meski menangis terisak sambil meminta maaf, pelaku tetap dijerat pasal pencurian dengan ancaman penjara maksimal lima tahun kurungan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sangjang Bati, Aini Semaporkan.